BPP belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat di satu perumahan yang awalnya di dua provinsi, tapi dirawat sama mereka. Jadi saya ketawa aja ketika salah satu komisioner membacakan berita kami, tapi Alhamdulillah mereka rawat sendiri. Jadi di sini saya lihat bahwa KPU sedikit tidak siap dalam menyampaikan keputusan yang betul-betul sakral, artinya yang betul-betul sangat penting karena seluruh media hadir menayangkan tayangan tadi. Dan setelah dirawat, tetap BPP kurang di satu kabupaten, yaitu tepatnya di Kabupaten Manapuari Selatan, yang mana kami dibilang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi keambutan sebanyak enam orang dari yang mereka minta. Oleh karena itu, saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum, dan insya Allah kami, Partai Bulan Bintang, akan melakukan bubatan kebawaslu, dan semoga dalam bubatan itu, dalam peraturan undang-undangnya, 12 hari kerja kalender ya, 12 hari kerja kalender, dan mudah-mudahan dalam waktu 12 hari, BPP bisa dinyatakan ikut sebagai peserta Pemilu kembali. Jadi ini, ya, 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 ya. Ya, kita sudah koordinasi dengan tim, dan tadi Bang Yusril atau Prof Yusril sudah mengatakan hari Senin, mungkin ada siangan kita akan segera memasukkan perubatan kita kebawaslu. Di samping itu, sekarang saya sudah perintahkan juga kepada DPW dan DPC di Papua Barat, untuk menyiapkan berkas-berkas atau bahan-bahan kita yang akan kita ajukan sebagai bukti-bukti bahwa kita itu sudah layak sebagai peserta Pemilu. Cuma memang karena keadaan saja yang membuat kami di sana agak sedikit terlaman. Mas Reha. Eh, siap, sangat siap. Malah kami ada bukti video call-nya, kemudian ada bukti-bukti juga tanda terimanya dari KPUJ Manokwari Selatan, kemudian juga kami punya bukti-bukti juga bahwa pada saat kita hadirkan keanggotaan itu, semua lengkap, cuman memang tanggalnya itu kami hadir tanggal 9. Nah, sehingga ketika tanggal 9 itu KPUD mengatakan PBW sudah oke, sayangnya info yang saya dapat dari pengurus DPC kami di Manokwari Selatan itu bahwa petugas KPU-nya yang untuk meng-input ke Sipolnya dalam keadaan kecelakaan, jadi tidak bisa meng-input hal itu. Nah, sayangnya pengurus kami tidak meminta berita acara yang begitu, Mas Reha. Keanggotaan, tadi saya dengar di sidang pleno tadi, keanggotaan kami yang kurang memenuhi syarat. Nah, syarat daripada undang-undang PKPU-nya salah satunya adalah keanggotaan. Tapi kami bisa buktikan bahwa kami mempunyai keanggotaan yang lengkap. Jadi, oleh karena itu, satu DPC. Manokwari Selatan, ya, Kabupaten Manokwari Selatan. Sudah, 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 sudah lengkap. Jadi, atas dasar itulah, Kabupaten Manokwari Selatan itu jadi rujukan, sehingga PBW tidak mempunyai syarat, karena syarat salah satu provinsi itu, untuk provinsi kan harus berjumlah 100 persen. Nah, 34 provinsi ini semua 100 persen. Nah, tetapi, di Papua Barat, kami mengajukan memang pas 75 persen. Dari 13 DPC, kita mengajukan hanya 10 DPC. Nah, dari 10 DPC itu, pas betul 75 persen lebih sedikit. Nah, oleh karena itu, ketika satu DPC dikatakan gagal, itu menguburkan semua. Nah, dasar itulah, KPU mengatakan kami tidak cukup di jumlah cabang itu 75 persen. Dan mengakibatkan kami dikatakan TMS. Begitu. Sementara ini belum, ya. Cuma tadi kita ketemu saja si Helo, ya. Karena kami dengar bahwa PKPI malah banyak kekurangannya dibanding PBW. PBW hanya satu. Dari 514 yang kita ajukan, ya Pak TNR, itu satu DPC yang gagal. Seluruh DPC, alhamdulillah lancar. Nah, cuma KPU terlalu saklah gitu. Sehingga kami dibuat tidak bisa lolos pada saat ini. Sampai jumpa. Ya, semenjak Ketua Umum dipegang oleh Pak Yusril pada tahun 2015, seluruh jajaran pengurus baik dari pusat sampai dengan cabang, itu sudah melakukan perbaikan infrastruktur partai, ya, sambil berjalan. Nah, kemudian Undang-Undang PKPU memutuskan pada tanggal 3 Oktober dilakukan verifikasi sebagai syarat untuk sebuah politik untuk maju, ya, kan. Nah, di dalam Undang-Undang Partai Politik sendiri, ya, 12 partai politik berserta beri pemilu 2014 secara otomatis.